Yang jelas sebelum memulai, saya akan disclaimer dulu ya. Saya akan disclaimer bahwa berdasarkan dokumen yang saat ini saya pegang, ini namanya adalah apostil. Pengertian apostil apa? Usaha dengan kartu kredit. Join Credit Card Revolution. Halo semuanya, saya Roy Sakti. Dan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari kasus copy trade FIN888. Jadi beberapa hari yang lalu saya membuat sebuah video, di situ saya bercakap-cakap diterangkan tentang kasus FIN888 ini oleh pengacara dari Pak Guyupan, Pak Guyupan dari korban FIN888, Pak Oktavianus, dan Pak TB. Nah, kemudian dari video itu memancing reaksi. Ternyata yang saya baru tahu adalah ada beberapa kubu. Ada beberapa kubu yang kemudian merasa tidak setuju ataupun menganggap pengacaranya ini ngawur. Saya ngomong jujurnya saya dulu ya. Menganggap ini ngawur apa segala. Artinya gini teman-teman ya, saya berada di tengah. Jadi ketika Anda mau melakukan klarifikasi silahkan. Tapi selama ini ya klarifikasinya itu harus disertai data-data yang valid. Kalau cuma sekedar omongan, semua orang juga bisa ngomong. Setelah 6 bulan ini, teman-teman, saya mendapatkan data tidak sekedar omongan, tapi data-data yang valid dari Pak Oktavianus. Jadi saya mempercayai kubu yang memberikan saya data valid. Tapi kalau Anda misalnya teman-teman yang lain, kan ada yang kemarin yang bereaksi, mempunyai data yang bisa diperbandingkan, silahkan. Tapi kalau cuma sekedar opini ya, ya semua orang juga bisa beropini. Nah sekarang ini kita akan bahas kelanjutannya seperti apa. Selamat sore Pak Oktavianus. Selamat sore. Nah dan kebetulan ini ada juga salah satu korban, dan ini sebenarnya saya mau tanya, sekarang ini Anda lagi di mana ini Pak Oktavianus? Kita di satu tempat lah, intinya tempat perjuangan lah kita bilang. Oke, oke, oke. Dan ini ada korban ya, mau memperkenalkan diri nama apa nggak usah Pak? Nggak usah lah. Mungkin ini hanya kita, mungkin hanya memperkenalkan bahwa sebenarnya korban robot, apa, korban dari TIN88 ini sudah cukup gerah ya, terhadap proses yang mungkin di Singapura. Justru Bapak ini yang kita bawa hari ini adalah, awal mulanya adalah Bapak ini yang awal mulanya percaya dengan sistem proses hukum di Singapura, gitu loh. Tapi karena tidak ada progres, bahkan informasi terbaru juga saya mendapatkan informasi bahwa disanapun juga mulai ada kendala, di mana pembayarannya itu akan dibayarkan menggunakan mata uang kripto, yang di mana kripto saat ini sedang turun, sedang unblock, terjun gebas. Oke, nah sekarang kita menjawab dulu dari reaksi dari video kemarin, ada beberapa statement dan yang mungkin perlu dikualifikasi sama Pak Oktavianus, saya tanyakan lah, silahkan saya tanyakan. Nah, jadi di statement kemarin itu, Pak Oktavianus kan menunjukkan saya sebuah data yang fotokopian, yang berjudul apa ya, Afidavid ya, itu Afidavid berapa itu ya? Tiga ya? Afidavid tiga. Ya, Afidavid tiga itu. Nah, sejauh mana legalitas keabsahan Afidavid tiga ini, karena kan di situ menunjukkan ada pelaku yang lain, yang kita sebenarnya nggak tahu, tapi kemudian kita tahu, ini kan vital, data-data ini kan vital, karena ada pelaku kayak TJ, kemudian ada aliran dana ke perusahaan-perusahaan, jumlahnya berapa. Nah, ini kan sejauh mana kevalitan dari dokumen Afidavid tiga itu. Baik, terima kasih Pak Roy. Jadi hari ini kita bisa menunjukkan bahwa bukti yang cukup valid, nanti mungkin untuk pengertiannya akan dijelaskan oleh rekan saya, Pak PB. Yang jelas, sebelum memulai, saya akan disclaimer dulu. Saya akan disclaimer, bahwa berdasarkan dokumen yang saat ini saya pegang, ini namanya adalah apostil. Pengertian apostil apa, akan saya dijelaskan oleh rekan saya, Pak PB. Nah, yang jelas adalah apostil ini adalah dokumen konkret. Tidak sekedar hanya cap, leges, legalisir, ini di atasnya, karena ini adalah sertifikat. Sertifikat ini memiliki kekuatan bukti, dan juga di sini disebut. Dikeluarkan oleh negara Republik Indonesia, lalu dokumen yang dimasukkan di dalam ini disebutnya oleh mereka adalah dokumen publik. Jadi setelah diverifikasi antar lintas negara, Indonesia dan juga Singapura, dokumen ini yang Afidavid tiga, mereka mengkategorikan ini sebagai dokumen publik. Artinya dokumen publik itu apa? Artinya semua orang bisa membuka, bisa mengakses, bisa mendownload, dan juga bisa menyimpan, dan menginformasikan. Ini adalah ketentuan dari penjelasan dokumen publik. Nah, di sini, di dokumen ini, di sini dijelaskan, dikeluarkan oleh siapa? Dikeluarkan oleh Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dokumen ini berarti, berdasarkan statement yang kemarin sebelumnya, dokumen ini menjadi valid. Valid. Dokumen ini mempunyai kekuatan bukti yang sempurna. Bahkan di dalam dokumen ini, apabila saya mengungkapkan nama, ini bukanlah hal yang bisa dibilang sebagai pelanggaran hukum. Karena apa? Kembali lagi. Dokumen ini dinyatakan dokumen publik. Berdasarkan ini, kita akan coba membuka beberapa hal yang apa ada di dalam surat ini, di dalam dokumen ini, kita akan expose. Ini memang cukup mengebofant, cukup mengejutkan. Justru di sini kita berharap dan mensupport pihak kepolisian, lihat ini loh, sudah ada nama, tolong diusut, tolong dikelusuri. Pada pihak-pihak, kita ikuti saja proses hukum yang sedang berjalan, dan nama ini sudah diungkap. Di sini, ketika saya buka, kembali lagi, ini dokumen yang sudah diterjemahkan secara tersumpah, dan juga sudah mendapatkan sertifikat apostil, dan juga ini dinyatakan sebagai dokumen publik, maka berdasarkan itu, saya mempunyai hak untuk mengungkap nama yang ada di dalam dokumen ini. Di sini disebutkan bahwa semua aset entitas yang ada di Indonesia, dikuasai oleh orang yang bernama inisial MC. Kita nggak tahu siapa namanya MC ini, tetapi di sini juga disebutkan, bahwa selain MC, ada satu nama, yang ini menjadi tugas penyidik untuk menelusuri siapa orang ini. Kita yang jelas bukti ini, akan kita serahkan kepada penyidik, kita kemarin sudah serahkan terjemahannya, dalam beberapa hari ke depan, kita akan mengirimkan apostil yang asli kepada penyidik. Di sini disebut nama, saya tidak sebut inisial, karena ini dokumen publik. Dan saya mendapatkan ini, sudah mendapatkan legalitas, yang di mana pemerintah negara Indonesia, melalui Kemen Pungham, ini ada instansinya, di bawah Kemen Pungham namanya OPI. Dia sudah melakukan klarifikasi ke negara Sikampur, ke Singapur, bahwa di sini disebutkan ada nama yang bernama Cahyadiraharja. Ini menjadi petunjuk buat polisi, untuk segera mengungkap, siapa Cahyadiraharja yang dimaksud di dalam dokumen ini. Siapa yang terlibat? Karena mungkin nama Cahyadiraharja ada banyak. Ini yang menjadi PRB di penyidik, untuk mengungkap nama Cahyadiraharja ini siapa? Jadi kita sekalian sebut, namanya ada Cahyadiraharja. Jadi buat teman-teman ya, jadi ini sudah disebut sama Pak Octavianus, karena sudah ada dasar hukumnya, jadi kita tidak masalah. Nah tinggal Pak Cahyadiraharja, siapa yang dimaksud, dan kemudian bisa mengklarifikasi, ya di penyidik lah. Nah, kemudian ada yang mau ditambahin Pak T.B.? Ya, ini buat... Bahwa dokumen ini kan sudah ada namanya yang sering disebut-sebut apostil, apostil gitu kan. Sebenarnya apa sih apostil itu? Apostil itu adalah proses otentikasi dari keabsahan asal mula atau orijin dari dokumen, beserta, dan ini ditandatangani otentikasinya itu oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini dari Kemen Kuham, kalau di negara kita. Asal mula apostil ini, gimana sih kita bisa mengadopsi seperti ini? Sebenarnya asalnya itu negara kita itu sudah meresmi mengadopsi apostil dan bergabung dalam konversi apostil tanggal 5 Oktober 2021. Cuma, Kemen Kuham baru meluncurkan itu tanggal 14 Juni 2022. Barusan berarti... Lalu dari Kemen Kuham ini, ini mengeluarkan sertifikat ini. Sertifikat ini sudah jelas, bisa di-tracking itu untuk bukti keabsahannya itu. Pertama ada barcode-nya. Kalau pakai barcode scanner ini, ini langsung merujuk ke websitenya Kemen Kuham dan di sana langsung menunjukkan dokumen apa sih sebenarnya. Betul nggak yang dokumen yang ini itu bahwa sesuai dengan barcode-nya ini? Iya, iya, iya. Karena kan begini, banyak dokumen-dokumen kayak contoh ya, banyak orang yang katanya terima ahli waris emas Soekarno. Kemudian ada dokumen dari PBB. Kan ada kayak gitu kan penipuan kan? Wah berapa? Ada dokumen tuh 100 juta dolar. Dana Soekarno. Dokumen dari PBB apa segala kan banyak yang dokumen kayak begitu. Nah itu kembali lagi. Semua orang bisa mengaku. Mereka mengaku cuman asal pembuktiannya bener nggak? Validitasnya bisa dibuktikan nggak? Oke. Kalau dokumen ini kami bisa buktikan validitasnya. Selain sertifikat, ada barcode-nya juga. Ini sudah dicap juga, ada hologram-nya juga. Bisa di-tracking. Dari sini aja udah jelas bisa di-tracking. Oke. Dan dokumen ini memang betul dokumen publik. Pemerintah kita, negara kita sudah mengecek ke negara asal dan ke pejabat yang berwenang yang terlebih dahulu mengeluarkan dokumen asli ini. Dan mereka sudah dengan keluar sertifikat ini berarti sudah valid. Di sana sudah confirm bahwa dokumen itu yang mereka keluarkan. Dan semua asalnya sendiri. Oke. Sekarang kan kita udah tahu bahwa ini valid ya teman-teman ya. Tinggal coba di-recall ulang. Apa sih yang ada di dokumen itu secara singkat aja sih? Baik. Secara singkat seperti yang tadi sebut nama ya. Bahwa entitas aset-aset yang ada di Indonesia itu dialihkan atau dikuasai oleh beberapa nama. Salah satunya adalah bernama MC, inisial MC, dan satunya lagi bernama Cahyadi Rahadza. Lalu disebutkan juga beberapa perusahaan maupun pemilik nomor rekening sebagai penerima uang dari nasabah Indonesia itu apa saja di sini tertuang. Lalu besaran jumlah dari tiap-tiap rekening perusahaan itu disebutkan jumlahnya berapa. Dari tiap perusahaan itu di jumlah di dalam rekeningnya ada berapa. Dan di sini disebutkan bahwa centret itu tidak bisa mengakses, mengambil atau menarik uang yang ada di Indonesia. Dia hanya bisa melihat berdasarkan data ini. Sehingga berdasarkan pengecekan dan audit dari centret melalui rekening yang ada di Indonesia perusahaan-perusahaan tersebut, mereka menyatakan bahwa ada dana yang ada di Indonesia. Mereka sudah kalkulasi jumlahnya senilai 61,2 juta US dollar. yang dimana setelah itu mereka menyatakan bahwa setelah mereka cross-check kembali, uang itu sudah dikuras habis. Uang tersebut sudah dikuras habis. Dan di sini menjadi petunjuk juga disampaikan bahwa uang tunai yang ada itu sudah diambil. Dan di sini disebutkan bahwa centret di Singapura menerima pesan WhatsApp dari TJ, Caya Girangarja. di mana dia mengklaim bahwa telah memberikan 91 batang emas seberat total jadi 91 kilogram, dan juga uang dalam bentuk USD sebesar 6.136.000 dolar, itu sudah diserahkan kepada orang lain. Di sini tersebut lagi nama baru namanya Tuan Marno. Jadi diakui bahwa uang itu ada di TJ. TJ yang mengakui melalui pesan WhatsApp yang disampaikan kepada centret. Uang yang sudah dialihkan dan diberikan ke orang lain, ini sudah menjadi cukup petunjuk bukti yang kuat, bos. Bahwa TPPU sudah bisa menjelat mereka. TPPU ya ini berarti maksudnya? Cukian uang. TPPU-nya sudah terbukti, bos. Tinggal bagaimana penyidik mau bekerja, mau cepat proses, dan saya berharap perkara ini naik sidik. Nah, kemudian begini. Kan kemarin itu dari video kita yang pertama, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Nah, kemudian ada bagian yang perihal Afi David IV, di mana ada 13 perwakilan itu. Pak Oktavianus, ada update nggak? Karena kan kemarin itu kan sebenarnya kita tidak menuduh ya, 13 itu sudah terima atau tidak, kita baru menduga ya. Jadi saya dengar sendiri video dari ini, kan saya tanya nih, emang ini terima nggak? Ya, diduga. Kalau diduga itu kan bisa iya, bisa enggak. Bisa diklarifikasi sejauh mana. Karena ini terjadi banyak orang yang kepanasan nih, gara-gara yang 13 orang ini dituduh atau gimana. Coba-coba dijelaskan sih Pak Oktavianus. Baik. Jadi setelah tayangan video itu, sebelum tayangan video yang istilahnya belum diposting di YouTube, mungkin ada potongan-potongan klik yang sempat terekspos, dan juga mereka mengetahui. Jadi di hari, sekitar hari Jubat, minggu lalu atau hari Sabtu, saya mendapatkan telepon dari perwakilan, dari salah satu perwakilan dari 13 orang ini, menghubungi saya. Intinya adalah, saya menegaskan dan dia juga mengetahui bahwa apa yang saya katakan ini tidak ada potensi hukum atau bagaimana. Karena saya tidak pernah menuduh. Saya hanya bilang, ini akan menjadi petunjuk hati-hati. Hati-hati, kenapa saya bilang hati-hati? Kepada siapa saja yang mungkin mengetahui bahwa ini tindak kejahatan, dan juga membantu ikut menyembunyikan uang yang diduga hasil kejahatan, maka saya, Pak, adalah hal yang wajar saya berbilang, mengatakan hati-hati. Lalu perlu diketahui juga, bahwa dari ke-13 nama itu, salah satunya adalah Peter V. Sufandri, yang menjadi target. Saya belum menyebut siapa loh, dari ke-13 nama ini, tetapi di dalam ke-13 nama itu ada Peter V. Sufandri. Cuman, perwakilan yang menghubungi saya, dia menyatakan bahwa saya bukan bagian dari Peter V. Sufandri. Dari ke-13 itu, dia adalah kelompok lain dari ke-13 ini. Jadi ke-13 ini bisa dibilang ini pecah dua kubu juga. Berarti sekarang ada dua kubu ya. Orang yang pro dengan Peter V, dan orang yang sebenarnya ikut di dalam proses itu, karena dia ingin tahu proses di Singapura ini seperti apa, objektifitasnya seperti apa. Dia menyampaikan seperti itu. Bahkan, satu yang perlu dicatat, Pak Roy, dari pihak yang menghubungi saya 13 nama, dia juga menyatakan bahwa dia sebenarnya satu visi, satu misi, dan satu tujuan yang sama dengan saya. Satu adalah, dia setuju agar Peter V segera diproses secara hukum. Karena dia bilang kelompoknya nih. Terus yang kedua adalah, dia membenarkan bahwa Afidavid III ini bahwa dokumen real, diakui oleh mereka. Dan yang ketiga, mereka berharap semua nama yang terekspos di dalam Afidavid III, itu semuanya harus diproses secara hukum dan diselidiki. Oke. Nah, sebenarnya ini dari-dari-dari pembicaraan ini, saya menangkap bahwa sebenarnya satu visi, misi, dan tujuan yang sama, kalau memang seharusnya benar. Gitu loh. Nah, oleh sebab itu perkembangannya adalah, besok, ya, besok saya diundang. Saya diundang oleh mereka, dan saya juga ini catip kamilah yang mengundang. Berarti Bapak, Ibu dari 13 perwakilan ini mempunyai satu visi, misi yang sama, kenapa kita nggak ketemu saja sih? Yang selama ini selalu ribut dan berantem, kenapa nggak dikumpulkan saja? Karena saya menangkap bahwa ini satu visi, misi, dan tujuan yang sama. Kumpulnya kan satu ya, dana bisa kembali ke member lah. Itu loh. Dan ini akan coba saya jembatani, kami jembatani dari tim hukum, agar semua dua kubu ini bisa bersatu. Dan saya akan lakukan besok pertemuan dengan mereka. Dan juga dari... Itu berarti tanggal 11 Agustus, teman-teman. Kemungkinan video ini kan uploadnya kan mungkin tanggal 12 atau tanggal 13. Jadi tanggal 11, beliau akan berkumpul. Nah, kemudian, ini ada korban nih. Coba bisa share sedikit, Pak, pengalamannya bagaimana. Karena kan begini, Bapak mengikuti sidang yang di Singapura atau bagaimana, Pak? Coba deh. Saya pada awalnya itu mengikuti sidang di Singapura. Karena selama ini saya transfer uang ke lewat exchanger yang ilegal. Kemudian saya transfer uang ke kripto. Saya, kalau saya transfer ke uang lewat BCA, itu kan sampainya 2-3 hari. Kalau ke kripto kan cepat. Saya nggak tahu ini uangnya kemana. Tapi sejak saya dapat informasi bahwa uangnya ada di Indonesia, secara logika saya pikir dong. Saya transfer uang ke Singapura. Kok uangnya ada di Indonesia? Berarti kan dia tidak real trading. Kalau tidak real trading, berarti kan dia money game. Kalau dia money game, berarti ya penipuan lah. Jadi untuk apa kita, secara logika begini deh. Kita mikir aja. Sekarang uang yang ada di Indonesia, sekarang kita bilang uang yang di Singapura itu mau dibagi-bagikan. Sekarang saya berpikir lagi secara logika nih. Apakah pihak Singapura mau membagi-bagikan uang atau retur uang ke member yang di Indonesia? Mau. Jasa hukumnya apa? Betul kan? Sedangkan uangnya ada di Indonesia. Itu secara korban, saya berpikir waras, sehat. Tapi banyak yang. Saya berpikir tidak mungkin uang pihak Singapura, apalagi uang di Singapura itu ditahan oleh pihak baris krimen Singapura yang bernama CAD. Selama ini, saya sebelumnya itu pernah kejadian tertipu yang namanya Sunshine Empire. Sunshine Empire ini ternyata PS juga terlibat di dalamnya. Sunshine Empire. Nah, si Sunshine Empire ini jelas dia penipuan. uangnya ditahan oleh CAD juga, Polisi Singapura. Dan sampai sekarang uangnya hilang ditahan Polisi Singapura. Jadi saya secara logika dari pengalaman saya, kalau uang sudah ditahan oleh Polisi Singapura, saya tidak yakin uangnya bisa kembali lagi. Oke, oke, oke. Thank you, Pak. Sekarang saya kembali ke Pak Octavianus. Nah, Pak, jadi kita kan ini mengungkap kasus Fintri 8 ini. Sebenarnya goal-nya apa sih? Apakah ada jalan untuk berdamai dengan pelaku atau sudah keadilan harus tegakkan, pokoknya pelaku harus masuk? Ada goal nggak sih sementara kita ini, sementara perjuangan? Baik, intinya begini. Kami mengadopsi, ada yang namanya restoratif justice. Sepanjang seluruh kerugian dari para korban ini bisa dibayarkan, diingkis selesaikan, kami akan mengedepankan restoratif justice. Tapi ingat, bahwa restoratif justice ini juga ada batasnya. Artinya perkara ini ketika terus bergulir, dan juga kembali lagi pada kesabaran dari para korban. Ya, mungkin saat ini para korban saya masih berharap dimungkinkan sebuah upaya restoratif justice. Tetapi untuk ke depannya, berapa bulan kemudian, Pak Octavianus ini terlalu, sudah kepalang tanggung, sudah teruskan saja proses hukum. Ya, kita juga tidak bisa berbuat apa-apa karena kami mendapat mandat dan kepercayaan dari para klienkat kami, dari para korban. Jadi, apapun keinginannya para korban, itu yang akan kita laksanakan. Oke. Dan cuman kita berharap, ya, semoga ini menjadi efek jerak kepada Peter V. Sufandri, yang ternyata, ya, sejak 2010 ini memang selalu dengan nama-nama baru, ya kan, dengan metode yang semakin tanggi, dia perbarui, gitu loh. Semoga dengan kejadian ini, dia menjadi jerak. Obat lah udah. Obat sudah. Nah, terus gini, kan di luar sana kan masih banyak, ya gini deh, kita tidak bisa memikirin bahwa ada beberapa kubu di situ. Nah, coba Pak Oktavianus, kalau bagi para kubu-kubu yang berseberangan, ada pesan atau bagaimana deh? Karena saya kan, di sini kan sebagai pihak penengah, ya, teman-teman, ya. Jadi, saya tidak memihak siapapun, artinya bukan berarti saya pro di Pak Oktavianus, kemudian pro di siapa, apalagi ke pelaku, ya. Enggak lah, amit-amit lah. Maka, ada beberapa korban yang mempunyai pandangan yang berbeda. Menurut Pak Oktavianus bagaimana? Baik. Kita kembali lagi. Ini korban, kalau bisa dibilang adalah dua kubu ini sama-sama warga negara Indonesia semua. Ya kan? Satu, penderitaan. Uang mereka mungkin juga saat ini tidak bisa ditarik. Ya kan? Mungkin uang itu boleh minjam atau bagaimana. Dan kami berharapnya, bahwa dua korban ini, apabila memang memiliki satu visi, misi, tujuan yang sama, alangkah baiknya saling support dan mendukung. Ya. Pesatulah, ya. Ya, kami menghormati proses keyakinan yang mungkin kawan-kawan dari Pak Guyupan yang percaya dengan Singapura, silakan. Kami tidak mempermasalahkan mereka. Ya kan? Tetapi, yang perlu dicatat, mereka juga harus menghormati kawan-kawan kami yang ada di Indonesia yang menempuh proses hukum dalam bentuk pelaporan. Ya. Karena sebenarnya ini, sebenarnya kan dua kubu ini kan mau jalan masing-masing juga tidak membentur satu sama lain, kan? Betul. Yang percaya Singapura, ya tunggu aja hasil di Singapura bagaimana, yang kita juga gerak sendiri, ketika kita gerak juga tidak ada urusan dengan Singapura. Karena kita menganggap antara Singapura dan Indonesia ini berbeda, ini udah. Betul. Sebenarnya tidak ada masalah. Justru kami membuka diri. Kalian dari 13 ini, jika memang ingin juga memberikan istilahnya mempercayakan proses pengadilan, proses pidana yang ada di Indonesia, silahkan tanpa harus bergabung dengan kami. Kalian bisa menunjuk kuasa hukum yang berkompeten di sana dan mendatangkan diri sebagai korban. Logika berpikirnya adalah kalau kamu sebagai dalam tanda putih korban, pasti kamu akan meminta perlindungan hukum di mana yang memfasilitasi atau menjembatani kepentingan korban dalam hal ini adalah pihak kepolisian. Silahkan kamu mendata. supaya di antara para-para korban ini tidak tinggul kecurigaan. Logikanya kamu sebagai korban, tapi kok kamu tidak pernah mendatangkan diri sebagai korban. Jangan-jangan nikmatin. Jangan-jangan loh ya. Makanya kami menyatakan bahwa 13 nama ini 13 nama ini juga bagian dari apostil ini yang kita sudah regalitaskan juga semua. Kita sudah sahkan. Kita akan serahkan kepada penyidik. Tugas penyidik adalah menseleksi dari 13 nama ini yang terlibat dengan Peter Visupandri namanya siapa saja. Nah, itu kemenangan dari penyidik hatinya. Nah, jadi gini, Pak Octavia Mesdi kan selain mengawal kasus VIN888, ini kan juga Anda mengawal kasus Fahrenheit. Nah, menurut Anda nih, kasus Fahrenheit dan VIN888 ini lebih gampang mana? Kalau bagi kami... Berdasarkan bukti-bukti yang dipegang loh ya? Kalau bagi kami, pihak perkara ini ada plus minusnya. Mungkin kalau di dalam kasus Fahrenheit, kami bisa bilang bahwa mereka bermainnya cukup rapi, suka tidak suka, aseksitaan yang ada ya, hanya itu saja, sekitar 70 miliar lebih. Lebih kecil aseksitaan dibanding total klaim dari para korban. Dan pelaku utamanya hingga saat ini belum tersentuh. Itu karena kasus Fahrenheit. Untuk kasus Fahrenheit. Pelaku utama belum tersentuh? Tidak, bukan VIN888. Kenapa? Kan kalau orang taunya kan Henry Susanto. Ya, hanya Henry Susanto. Tetapi tadi di dalam proses penyidikan, karena saya terjun langsung di dalam proses penyidikan, sebenarnya ada nama-nama lain yang sebenarnya itu patut didalami oleh penyidik untuk dipelusuri. Tetapi kembali lagi, polisi juga bergerak dengan batas waktu penahanan. Sehingga tidak memungkinkan untuk mengejar nama baru pada saat itu. Kalau di dalam kasus VIN888, saya bisa bilang ya, mereka ini pelaku utamanya ini terlalu cerobok, terlalu jorok gitu loh. Sehingga nama mereka akhirnya terekspos. Dan untungnya adalah kasus VIN888, asetnya masih ada dan ada di Indonesia. Bisa di-cracking dengan mudah. Cuma, sementara tingkat kerumitan dalam mendata dan juga mengumpulkan data korban, ada kerumitan karena ada mata uang yang digunakan adalah dalam bentuk rupiah, uang tunai, dan juga kripto. Jadi kita agak susah nih di sini untuk memilah datanya. Agak sedikit lebih rumit lah untuk kita. Oke. Karena untuk mendata korban itu ada yang kripto, ada yang rupiah. Nah kripto pas kemarin masuk sama sekarang kan beda nominalnya. Nah itu ya, itu khususnya di situ ya. Oke teman-teman. Jadi ini update dari Pak Octavianus. Sekali lagi teman-teman ya, saya di sini sebagai pihak tengah penjembatanin para korban dan pakuyupan. Kalau masing-masing pihak ada yang mau memberikan klanifikasi silahkan. Tapi harap juga dibawa bukti seperti Pak Octavianus itu loh. Jadi enak. Karena kalau cuma sekedar, kemarin ada beberapa orang yang mau klanifikasi. Tapi kalau cuma sekedar omongan doang ya ya Pak, istilahnya semua juga bisa ngomong. Semua juga bisa ngomong. Nah maka dari itulah teman-teman kita akan nunggu kelanjutan ini seperti apa dan terima kasih juga buat para korban yang mau bekerja sama untuk share di sini. Thank you teman-teman semuanya. See you guys. Nah. Sub indo by broth3rmax